Kasus penularan virus corona di Kabupaten Sarolangun kian hari kian mengkhawatirkan. Hingga Rabu 25 November, tercatat sebanyak 148 kasus terpapar virus corona. 22 diantaranya merupakan kluster penyelenggara pilkada yang berada di bawah naungan KPU Sarolangun. Dengan adanya penekanan dari KPU RI, setiap penyelenggara pilkada wajib dirapit tes. Mulai dari PPK hingga PPS diwajibkan mengikuti tes tersebut. Alhasil berkisar 200 orang dinyatakan reaktif. Dari hasil tersebut dilanjutkan dengan uji swab bagi penyelenggara pilkada. Hasilnya 22 orang dinyatakan positif virus corona. 22 orang yang dinyatakan positif virus corona merupakan kluster penyelenggara pilkada yang berada di bawah naungan KPU Sarolangun. Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun Bambang Hermanto menjelaskan, tanpa disadari masyarakat maupun penyelenggara pilkada tidak mengetahui terkait dirinya yang telah terpapar virus corona. Dengan penyelenggara pilkada parah dari KPU, petugas dari KPPS ataupun PPS, pada intinya mereka tidak ada ngerasa ada gejala. Tidak ada ngerasa gejala, mereka memang betul-betul sehat. Dan juga tidak ada keinginan mereka untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Namun setelah karena ada aturan dari KPU untuk penyelenggara pemilu, harus dilakukan screening kesehatan, terutama dilakukan rapid test, ada yang reaktif. Dari hasil yang reaktif itu kita lakukan swab, ada yang positif. Nah itu kan kita tidak tahu. Selamat Ria di Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!